Guna menyukseskan pemilu, jajaran Polres Jembrana melakukan berbagai langkah untuk melakukan pengamanan. Kapolres Jembrana AKBP Endang Tri Purwanto didampingi Kasih Humas Ibtu Ikomang Triat Majaya, seusai simulasi pengamanan pemungutan suara pemilu di Gor Kresna Jevara, mengatakan anggota Polres Jembrana yang terlibat serangkaian pemilu yakni pada masa kampanye 266 personel, masa tenang 162 personel, saat pungutan dan penghitungan 560 personel, dan pengamanan TPS sebanyak 414 personel. Jika dirinci secara total Polres Jembrana menurunkan 404 personel dan Polda Bali 10 personel. AKBP Tri Purwanto menambahkan simulasi dilaksanakan untuk mengingat kembali para personel secara garis besar tentang pengamanan pemilu. Menurut Kapolres, permasalahan tiap pemilu tentu berbeda. Karena itu pihaknya harus memetakan dan melakukan antisipasi. Sebelumnya Kapolres Jembrana turun untuk mengecek TPS yang cukup rawan di daerah pekutatan. Hal itu menyangkut medan, blame spot, dan jaringan internet. Tri Purwanto menyebut sejak dini para personel harus mengetahui kerawanan-kerawanan apa saja yang akan dilakukan pada saat pengamanan TPS. Anggota Polri tidak dibolehkan masuk ke bilik TPS, tetapi tetap melaporkan situasi dan bertanggung jawab dalam pengamanan. Kapolres Jembrana berharap tahapan pemilu hingga pemungutan dan penghitungan suara nanti berjalan aman dan lancar. Witari melaporkan untuk Denpos Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!